Ini banyak juga tudingan-tudingan liar yang ada juga yang mau nyebut Mungkin ada nggak sih persaingan antar ajudan atau apa yang membuat terjadi seperti hal ini Karena kalau Pak Bambang bilang kan posisi ajudan ini udah lumayan enak nih sebenarnya nih Bagi cara materi yang didapat gitu Ya bisa saja ya Di dalam lingkungan kerja itu hal yang lumrah gitu Bersaing tetapi kalau kemudian sampai memunculkan kekerasan fisik sampai menggunakan senjata api Ya ini jadi layak untuk devaluasi terkait mentalitas personil kepolisian ini Kalau itu benar terjadi dan faktanya memang sebelumnya pernah terjadi juga gitu Kasus yang di CKS itu yang diberi anggota Densus 1988 yang menembak temannya itu Makanya banyak hal sih yang perlu dievaluasi Yaitu termasuk pembinaan mental ideologi Karena yang lebih penting lagi itulah transparansi dalam menuntaskan kasus ini Karena kalau ditutup-tutupi pada akhirnya juga akan menjadi beban kepolisian Masyarakat akan cenderung memojokkan kepolisian Dan ini tentunya tidak kita harapkan bersama Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari Masuki dunia paling up to date Hanya dalam satu news app Dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif Sekaligus ulasan jernih Serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id Makin lengkap dengan fitur audio Untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton